Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun etnasurah2101 Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Denda Maharni Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kota Aik 1984 Di sebuah sekolah muslim swasta ternama dan terfavorit Ruang kepala sekolah Seorang ibu guru sedang menghadap kepala sekolah Lalu menyerahkan surat pengunduran diri Kepala sekolah tertekun sejenak Wajahnya terlihat sok, tidak percaya Zahra, kau boleh mengambil cuti dalam waktu yang tidak terbatas Tapi bukan pengunduran diri Akhirnya kepala sekolah bisa berucap setelah entah berapa lama Ia diam, berusaha menata hati Keputusan saya sudah final bu Jawab Zahra Tolong pikirkan kembali Sekolah ini akan selalu membutuhkanmu Pintu akan selalu terbuka Kapanpun kau ingin kembali Ucap kepala sekolah masih berusaha menahan Zahra Ibu guru itu bernama Zahra Bukan nama sebenarnya Beliau biasa dipanggil Zahra oleh keluarga dan teman-teman Serta muridnya Guru bahasa Indonesia Lulusan dari sekolah terbaik di zamannya Yang lulus dengan angka terbaik Hingga ia tidak perlu mengajukan surat lamaran kerja Tapi langsung direkrut oleh lembaga tempatnya mengajar sekarang Seorang perempuan muda berbakat yang lahir dari keluarga militer Sekaligus keluarga muslim yang taat Ayahnya adalah pensiunan CPM Yang pernah ikut berjuang mengusir Belanda Dalam agresi Belanda kedua Sekaligus takmir masjid dari sebuah masjid jami di kota X Orang tuanya berasal dari kota Malang Dan didinaskan di kota X Akhirnya menetap di sana Membesarkan putra-putrinya di kota ini Menjadikan mereka orang-orang besar di bidangnya Zahara hanya diam saja tanpa ekspresi Mendengar kepala sekolahnya berbicara panjang lebar Ia baru saja mengalami peristiwa tragis Peristiwa ini yang membuatnya ingin pergi jauh dari kota X Peristiwa yang membuatnya kehilangan mimpi Dan harapannya yang sekaligus hampir merenggut nyawanya Zahara memiliki kekasih sejak masih menempuh pendidikan SPG Meski dalam artian hanya sebatas sama-sama paham dan mengerti Bahwa mereka saling menyayangi Menyayangi yang hanya saling memandang dari jauh Saling bertanya kabar lewat sepucuk surat cinta Tanpa pernah berani saling bersentuhan Meski hanya bergandengan tangan Setelah lulus sekolah dan sama-sama sudah bekerja Mereka berdua memutuskan untuk bertunangan Sebagai hadiah pertunangan calon mertuanya Membelikan sebuah rumah untuk Zahara Namun karena tradisi keluarga Zahara tidak diizinkan menempati rumah itu Sampai bergelar istri Akhirnya kekasihnya yang menempati rumah itu Sementara Zahara tetap tinggal bersama orang tuanya Mereka tetap melewati hari-hari seperti biasa Kebiasaan saling berkirim kabar lewat secari kertas Masih terus berlanjut Batasan-batasan yang selama ini dijaga dengan baik Masih terus terjaga Meski mereka sudah lebih dekat Se-RW hanya BIDA RT Sang kekasih tiap hari menjemputnya Dan mengantarnya ke sekolah Tempat Zahara menghajar Setelah itu berangkat ke tempat kerjanya Pulang kerja dia kembali menjemput Zahara Begitulah kebersamaan mereka Hanya sebatas itu Di hari libur kadang Zahara memasak Lalu mengirim makan siang untuk kekasihnya Tapi Zahara tidak pernah berani masuk rumah Saat datang mengantar makan siang Pantang baginya memasuki rumah yang sejatinya Adalah miliknya sebelum berkelar istri Sertifikat tanah dan bangunan adalah atas nama Zahara Karena begitulah cara calon wertuanya menyayanginya Ayahnya telah mewanti-wanti Bahwa Zahara tidak boleh masuk rumah itu Kecuali saat dia sudah berkelar istri Itu pun akan diantar oleh ayah, ibu Dan seluruh anggota keluarga Dengan acara ritual penyerahan Bukan asal masuk Zahara selalu mematuhi semua aturan yang dibuat ayahnya Menghormati dan menjaganya dengan sepenuh hati Karena dia percaya Cinta sejati adalah yang mampu menjaga Menjaga norma dan tata kerama tanpa noda Dan begitulah cintanya pada kekasihnya Kepada pujaan hatinya Namun tidak begitu halnya dengan sang pujaan hati Di suatu hari libur dia mengantar makan siang kepada kekasihnya Seperti biasanya Bagai tamu Dia berdiri di depan pintu Setelah menyerahkan rantang Dia malu-malu melirik wajah Arya Kekasihnya Setelah berbahasa-bahasi sebentar Zahara berpamitan Begitulah dia tidak pernah tinggal lama Baginya sudah lebih dari cukup Melihat kekasihnya baik-baik saja Dan menatap wajahnya sekilas Ketika dia berjalan pulang Zahara dipanggil Pak RT Masuklah anak Zahara Ada yang ingin bapak bicarakan Entah mengapa perasaan Zahara menjadi tidak enak Nah Zahara Aku langsung ke intinya saja ya Ucap Pak RT sambil menatap Zahara Yang ditatap mengangguk bimbang Entah mengapa Zahara merasa sangat tidak nyaman Ia merasa ada hal buruk yang akan terjadi Nah Zahara Tolong jawab yang jujur ya Apa kamu masih suci? Ucap Pak RT pelan nyaris berbisik Zahara diam berusaha mencerna Kemana arah pembicaraan Pak RT Ia tersendung agak lama sebelum akhirnya dia menjawab Saya masih suci Pak Jawabnya singkat Tenang kui Nggih Pak, saya istu Yowis, beneran le ngono Hening Baik Zahara maupun Pak RT sibuk dengan pikiran masing-masing Duh Totoan ati mu yonduk Ucapnya kemudian Tanpa berpikir keras Mungkin sedang mencari kata-kata yang tepat Agar Zahara tidak terlalu terluka Dengan berita yang akan ia sampaikan Zahara tampak tidak sabar menunggu Sesungguhnya ada apa pak? Tanya Zahara penasaran ada bayangan risau disorot matanya Menduga-nduga kemana arah pembicaraan Pak RT Arya sudah mengambili Marni Ucap Pak RT entah bagaimana kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Pak RT Dan kalimat pendek itu bagai petir di telinga Zahara Ia menatap tajam Pak RT tidak percaya dengan apa yang dia dengar Nah Zahara Bapak menyampaikan yang sebenarnya Lanjut Pak RT menegaskan Zahara shock Linglung dia langsung berpamitan Begitu keluar dari rumah Pak RT setengah berlari Dia kembali ke rumah tunangannya Dia terpukau di depan pintu rumah kekasihnya yang terbuka Seorang wanita hamil sedang bertengkar dengan Arya Wanita hamil itu adalah Marni Tetangga rumah yang ditempati Arya Dari pertengkaran keduanya Zahara paham bahwa apa yang disampaikan Pak RT benar adanya Arya dan Marni tidak menyadari kehadiran Zahara Yang kemeteran di depan pintu Menyaksikan mereka berdua saling memaki Lalu Brak Keduanya menoleh hampir bersamaan Zahara sudah terkabar di depan pintu Reflek keduanya berlari menghambur Arya langsung membopong tubuh Zahara Hendak membawa masuk rumah Namun pada saat yang sama Pak RT mencegahnya Tunggu Zahara jangan dibawa masuk rumahmu Bawa saja dia ke rumahku Ucap Pak RT mengintimidasi Arya cuma bisa menurut terlalu berbalik arah Dia membawa Zahara ke rumah Pak RT Saat Zahara terbangun Ayah, ibu serta Arya Ada di samping ranjangnya Zahara langsung duduk Wajahnya masih pucat Jelas sekali dia sangat terluka Ia benar-benar tidak percaya bahwa kekasihnya sebejat itu Zahara menguatkan hati lalu duduk Ekspresinya datar tanpa ekspresi Dia menatap satu-satu semua orang-orang yang ada di sana Hingga sampelah Tatapannya pada Arya kekasihnya Namun tatapannya tetap datar tanpa ekspresi Tanpa berkata sepatah-katapun Kemudian Zahara turun dari ranjang Langsung mendekati Arya Mas, berangkatlah ke Malang Bilang ke bapak ibu Minta beliau berdua untuk menggagalkan lamaran Tak tunggu Secepatnya tiga hari Paling lama seminggu Zahara langsung berlalu dari tempat itu Setelah menyelesaikan kalimatnya Tanpa menunggu jawaban dari kekasihnya Arya nampak linglung Ayah dan ibu Zahara langsung menyusulnya Setelah berpamitan kepada Pak RT dan Bu RT Sepatah katapun kedua orang tua itu Tidak bicara kepada Arya Ayah Zahara hanya sempat menatapnya tajam sejenak Lalu beranjak pergi Zahara langsung pulang ke rumah Zahara langsung pulang masuk kamarnya Menghabiskan tangis di dalam kamar Bagaimanapun dia harus terlihat tegar Di depan orang tuanya Zahara anak ragil Semua saudaranya sudah menikah Sudah punya rumah sendiri-sendiri Ayah Zahara pensiunan CPM Ibunya hanya ibu rumah tangga biasa Zahara hanya tidak ingin membuat Ayah ibunya semakin terluka Karena di rumah ini hanya tinggal dia Yang menjaga ayah ibunya Aku yakin Sebagaimana hatiku hancur Hati ayah Ibu juga demikian Besoknya Zahara pergi mengajar Seperti biasa Seolah tidak terjadi apa-apa Sekali lagi Ini hanya untuk menjaga perasaan Ayah dan ibunya Sesungguhnya Ia tidak ingin pergi Tapi dia menguatkan hati Tiga hari telah berlalu Tamu yang ditunggu tidak datang Bisa saja aku mengirim orang Meminta mengembalikan peningset Kepada calon mertuaku Tapi itu adalah penghinaan Jika pihak perempuan Yang menggagalkan pertunangan Bagaimanapun Aku tidak mau menghina keluarga calon mertuaku Meski diriku disakiti Mereka sudah sangat baik padaku Dia memang orang yang dididik Dengan tata kerama dan norma yang baik Sehingga setiap langkah dan tindakannya Selalu dengan pertimbangan yang matang Tidak melulu berdasarkan perasaan Seminggu telah berlalu Dan tidak ada orang yang datang Itu berarti mas Arya Memang tidak menghadap orang tuanya Sepertinya Dia tidak mau tahu dengan semua ini Atau entahlah Apa yang ada di pikirannya Akhirnya Zahra mengirim orang Untuk mengembalikan peningset Kepada calon mertuanya Seperti dugaannya Calon mertuanya datang Hari itu juga menemuinya Setelah mendengar semua penjelasan dari Zahra Kedua orang tua Arya langsung pamitan Besoknya mereka datang lagi Dengan membawa sertifikat dan kunci rumah Kami sudah mengusir Arya dari rumahmu Meski kau tidak jadi menantu kami Kau tetaplah anak kami Kami mohon maaf atas tingkah laku anak kami Kami memang tidak berhasil mendidiknya dengan baik Jelas sekali ada penyesalan Amarah dan luka yang dalam Di setiap kalimatnya Hari itu adalah hari terakhir Zahra melihat calon mertuanya Setelah itu dia sudah tidak pernah bertemu Dengan mereka lagi Zahra memasukkan sertifikat dan kunci rumah Kedalam selorokan Lalu menguncinya Ia sudah tidak ada keinginan untuk sekedar datang Apalagi tinggal di rumah itu Baginya rumah itu sudah terkubur Bersama harapannya Dia juga tidak peduli jika Arya masih tinggal disana atau tidak Bahkan jika benar Arya sudah diusir Dan pergi dari sana Dia juga tidak peduli Zahra masih mengajar seperti biasa Pulang kerja hari itu dia berpapasan dengan Bu RT Ia menceritakan drama pengusiran yang dilakukan orang tua Arya Kedua orang tua Arya datang Tanpa babi ibu Mereka langsung melemparkan semua barang-barang milik Arya dan Marni Lalu mendorong tubuh mereka berdua keluar dari rumah Kemudian mengunci pintu dan pergi Ucap Bu RT berapi-api menceritakan kejadian saat orang tua Arya mengusir Marni dan Arya Untuk sesaat Zahra hanya melongo Hatinya semakin hancur Ternyata Hanya segitu cinta Arya untukku Hubungan yang jalin selama hampir 7 tahun ternyata Hanya seperti ini akhirnya Zahra yang memang dasarnya pendiam menjadi semakin pendiam Yang dilakukan hanya pergi kerja, makan, mandi, dan selebihnya diam di dalam kamar Dia berusaha sewajar mungkin karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya bersedih Namun tetap saja terlihat perubahan yang mencolok atas dirinya Terutama sikap diamnya Hidupnya hanya seperti robot Dia hanya diam dan jarang sekali bicara jika tidak ditanya Jika ditanya pun menjawabnya hanya seperlunya Senyumnya juga sangat mahal Seolah senyum itu harus dibeli dulu ke Mekah Tiga bulan kemudian di depan gerbang sekolah tempat Zahra mengajak Zahra sangat terkejut karena Arya telah menunggunya di depan gerbang Dek, apa kabar? Saya baik mas Jawab Zahra singkat sambil terus saja berlalu tanpa memperdulikannya Arya mengikutinya Dek, saya ingin bicara serius denganmu Diantara kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan mas Zahra terus berlalu Arya terus mengejarnya Ia terus mengikuti Zahra sampai rumah Akhirnya karena tidak enak dengan orang tua Zahra mempersilahkan Arya masuk rumah Arya secara terus terang menyampaikan penyesalannya Dan ingin kembali kepada Zahra Ia menyesali semua perbuatannya Dia bilang melakukannya hanya sekali saja dengan Marni Dan entah bagaimana itu terjadi Tahu-tahu Marni sudah hamil Arya juga bilang dia hanya hilaf Bayi Marni sudah lahir Dan bayi itu tetap akan jadi tanggung jawab saya pak Tapi saya tidak bisa menikahi Marni Saya mencintai Dek Zahra pak Jadi saya mohon biarkan saya Dek Zahra Tolong izinkan saya untuk kembali dengan Dek Zahra Ucap Arya enteng Seolah kesalahan yang dia buat hanya hal biasa-biasa saja Dan akan mudah dimaafkan Dasar laki-laki Mau enaknya sendiri Batin Zahra kesal Ia sama sekali tidak percaya dengan cerita Arya Hatinya sudah tertutup buat Arya Gak sudi aku menikah dengan laki-laki Yang tidak bisa menjaga kesetiaannya Aku saja menjaga diri untuk tidak masuk rumah Walau aku sangat ingin Karena ingin menjaga kesucian cinta kita Tapi dengan mudahnya Kau mengizinkan seseorang Marni Masuk rumah dan tidur denganmu Ucap Zahra ketuh sebagai jawaban atas permintaan Arya Zahra sudah tidak bisa membuka hatinya untuk Arya Dengan tegas menolak keinginan Arya Sungguh Dek Itu hanya terjadi sekali Kami tidak pernah melakukannya lagi setelahnya Ucap Arya berusaha meyakinkan Zahra Mau sekali atau seribu kali Sekalipun Sudah bukan urusanmu Seendahnya di dunia ini sudah tidak ada laki-laki selain dirimu Aku tidak akan kembali padamu mas Lebih baik Aku mati daripada balikan denganmu Ucap Marni tegas Karena hal inilah Arya sakit hati Kau menolakku Maku akan mencuri sukmanya Cinta ditolak Maka dukun bertindak Begitu istilah anak muda yang kurang paham Atas kesejatian cinta Arogansi untuk memiliki membuatnya mengambil langkah yang salah Padahal cinta sejati itu tidak akan sanggup menyakiti Apalagi menyerang orang yang dicintai Dengan cara-cara hitam Yang seperti ini bukan cinta Tapi nafsu angkara murka Arogansi yang kadang diartikan sebagai cinta Hari itu Arya pergi dari rumah Zahra dengan kemarahan dan dendam yang membara Arya membuktikan ucapannya Ia pergi ke rumah seorang dukun sati dan meminta agar sang dukun mengirim guna-guna supaya Zahra tergila-gila padanya Zahra yang pendiam dan sering melamun sangat mudah dimasuki oleh kiriman dari Arya Namun karena rasa sakit dan kebencian di dalam batinya begitu kuat terhadap Arya Hingga meski ia sangat ingin bertemu Arya Ia terus menahan dirinya untuk tidak menemuinya Akibatnya dia jatuh sakit Dia sering demam dan semakin sering melamun Hingga kehilangan kesadaran Semakin lama sakitnya semakin parah Tubuhnya pun semakin lama semakin kurus Ketika dibawa ke dokter Dokter bilang Zahra gak apa-apa Hanya kecapean Tapi semakin lama sakitnya semakin parah Hingga akhirnya Dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya Rupanya karena kesal Guna-guna seolah tidak bekerja Arya mengirim santet untuk menyakiti Zahra Perut Zahra buncit dan sering muntah darah Rambutnya yang dulu panjang mulai rontok Hingga akhirnya gundul Keadaan Zahra sangat mengenaskan Orang-orang yang tidak percaya akan Santet bilang Bahwa dia terkena kanker Kalau Zahra masih hidup itu hanya karena memang Arya Belum ingin membunuhnya Dia masih berharap Zahra akan berubah pikiran Arya berharap Zahra akan memohon padanya Untuk kembali padanya Suatu hari Arya menjenguknya Zahra Kalau kau mau kembali padaku Aku pastikan kau akan sembuh Dan pulih seperti sedia kalah Ucapnya berbisik di telinga Zahra Suaranya beku tanpa ekspresi Zahra hanya bisa menangis Saat Arya pergi tangisnya semakin menjadi Arya dan ibunya menjadi bingung Keduanya hanya menungguinnya Ketika tangisnya reda Ayahnya bertanya Ada apa tondok? Mas Arya bilang Kalau aku mau diajak balikan Aku akan sembuh Jawab Zahra putus asa Suara Zahra yang lemah Terdengar bagai petir di telinga ayahnya Zahra Jadi benar Arya yang menyiksamu Bersabarlah do Batin ayah Zahra Ia memang bukan orang sembarangan Selama ini pandanganku selalu kabur Rupanya Arya kira aku tidak tahu apa-apa Hingga dia berani terang-terangan Mengakui perbuatannya Bajingan Ucap ayah Zahra gerak Selama ini ia hanya fokus dengan penyembuhan anaknya Namun rupanya sekarang Ia justru mampu melihat Bahwa Zahra akan dibunuh dalam waktu dekat Malam itu ayah Zahra tidak tidur Terus menjaga putrinya Kesokan harinya Ia datang menemui Arya Nah Arya Bapak minta baik-baik ya Tolong lepaskan Zahra Karena anakku tidak akan pernah kembali padamu Anggap saja kalian tidak berjodoh Ucap ayah Zahra peku Jika Zahra tidak mau kembali padaku Maka dia harus mati Suara Arya tidak kalah peku Ayah Zahra langsung berdiri mengebrak meja BAK Kemudian beliau tersenyum sinis Langkai mayatku dulu Lalu langsung membalikan tubuh dan pergi begitu Menyelesaikan kalimatnya Arya menatap ayah Zahra dengan penuh kebencian Kikinya gemeretak Kedua tangannya mengepal menahan amarah Ingin ia menghantamkan tinjunya Dan menghajar ayah Zahra sekarang juga Tapi ia sekuat tenaga ia menahan diri Ayah Zahra langsung pulang Ia mengitari rumah sebelum masuk kamarnya Zahra Ia berbisik di telinga putrinya Hatimu yang tegak ya du Teruslah membaca solawat Jangan putus Zahra mengangguk sambil tersenyum ketir Ibunya yang ada di samping Zahra Menggenggam tangan putrinya Bu, tugasmu Ke ruas jari Ke ruas jari lainnya Begitu seterusnya tanpa henti Hampir sepanjang malam Tetap tidak beranjak dari tempat duduknya Sementara pintu rumah dibiarkan terbuka Seolah sedang menunggu tamu yang akan datang Dan itu benar Ayah Zahra memang sedang menunggu tamunya Seorang tamu yang akan dikirim oleh Arya Untuk menjemput putrinya Ayah Zahra terus menunggu hingga hampir pagi Tiba-tiba ada seseorang perempuan yang sangat cantik Sudah berdiri di depan pintu rumahnya Wanita cantik ini berkebaya Rambutnya disanggul khas orang Jawa Tampak anggun Wajah ayunya tersenyum sinis Aku kesini Mau mengambil Zahra Ucapnya peku Ayah Zahra langsung berdiri Matanya menatap tajam wanita yang ada di depan pintu Jari jempolnya yang sejak semalam bergerak Dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya Langsung berhenti Telapak tangannya langsung mengepal Giginya bergemertak Menahan amarah Langkahi dulu mayatku Ucapnya penuh amarah Suara ayah Zahra bergetar Sesaat setelah ia menyelesaikan kalimatnya Wanita cantik di depan pintu mulai kehilangan senyum sinisnya Wajahnya mulai terlihat kesakitan Wajah ayunya mulai terlihat berubah Kulitnya yang tadi mulus tiba-tiba pelan-pelan berubah menjadi kusut Keriput Mulai muncul hingga wajah ayunya berubah mengerikan Ayah Zahra tersenyum mengecek Hanya segitu kemampuanmu ah Begitu kopong ah mau ngambil anakku Nyawa itu anugerah dari kusti Allah Hanya kusti Allah yang berhak mengambilnya Pelan tapi pasti ayah Zahra berjalan mendekati Wanita itu semakin kesakitan Hanya tiga langkah ayah Zahra maju ke depan Wanita itu jatuh terduduk Dengkulnya yang jadi tumpuhan Ayah Zahra terus maju selangkah lagi dan Wanita itu muntah darah sambil memegangi lehernya Darah tumpah begitu saja dari mulutnya tidak terbendung Membasai tanah tempatnya berpijak Sebagian berhamburan kepakaiannya Ada yang meluber di sekitar mulut membuat wajahnya semakin mengerikan Dia beringsut ngesot mundur dengan menyeret kakinya Karena tidak sanggup berdiri Sekarang tangannya berpindah memegangi perut Ia merasakan sakit yang teramat sangat pada perutnya Pelan-pelan perutnya menggembung seperti dipompa Perut yang tadinya kempes sekarang menjadi ibu hamil sembilan bulan Matanya melotot tidak percaya Ketakutan ia terus ngesot mundur sambil sekali waktu berhenti dan Lagi-lagi dari mulutnya memuntahkan darah segar Tidak sampai 10 meter dari rumah Sarah Perempuan itu sudah tidak bisa bergerak Karena dari hidung, mata, telinga, pori-pori, dubur, serta jalan bayi mengeluarkan darah Dia merasakan sakit yang teramat sangat Ingin sekali ia mati saja atau setidaknya pingsan Tapi itu tidak terjadi Ia mengerang kesakitan Bersautan dengan bunyi nafasnya yang mengerikan Nafasnya pendek-pendek dan sangat berat Karena terjadi sumbatan darah di hidungnya Ayah Sarah hanya menatap wanita itu dari balik pintu yang terbuka dengan tatapan beku Setelah beberapa lama ia menutup pintu tanpa memperdulikan wanita itu yang masih mengerang kesakitan Lalu kembali duduk di tempatnya semula Tanpa kelegaan dan rasa syukur dari sorot mata ayah Sarah Sementara airnya mengawasi perempuan itu dari tempat yang tidak terlihat Ia gemeteran mengompol di celana dan tidak sanggup berdiri Tanpa sadar matanya keluar air mata saking takutnya Bibirnya refleks berucap Marni Seorang tukang beca menemukan seorang wanita terkabar di tengah jalan ketika dia menuju pasar Tukang beca ini biasa pergi sebelum subuh Untuk ke pasar berharap segera menemukan pelanggan di jalan Karena para pelanggannya biasa ke pasar dini hari Tukang beca gemeteran melihat keadaan wanita ini Apalagi dengan suara nafas yang ngkrok-ngkrok Dia semakin ketakutan Sorot mata wanita itu memohon agar tukang beca berkenan menolongnya Meski mulutnya tidak sanggup berucap sepatah katapun Tukang beca tidak berani mendekat Matanya melotot ngeri ke arah wanita di hadapannya Apa yang terjadi padanya? Batinya bingung Bagaimana bisa dari sekujur tubuhnya terus merembes darah segar? Apa dia korban tabrak lari? Ya benar Dari sekujur tubuh wanita ini terus keluar darah Bahkan pakaiannya nyaris seluruhnya basah oleh darah Matanya masih melotot memohon setengah putus asa Ia berusaha mengucapkan sesuatu Tapi tidak keluar suara dari mulutnya Tukang beca masih membeku linglung di tempatnya Hatinya ingin sekali menolong perempuan ini Tapi nyalinya telah dicengkram kengerian Hingga ia tidak dapat menggerakkan tubuh maupun bersuara Bagaimanapun aku harus menolongnya Ia berteriak sekencang-kencangnya Tapi tidak keluar suara Lalu Brak Tubuh tukang beca ambruk membentur tanah Ia ngelimruk tidak sadarkan diri di samping becanya Seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat dengan membawa barang dagangan Menyaksikan tukang beca ambruk Dia langsung menghambur menolongnya Tapi saat dia menyadari keberadaan wanita yang membuat tukang beca pingsan Ibu-ibu ini langsung histeris Dia langsung berlari tunggang-langgang sambil terus berteriak histeris Akhirnya ia menubruk bapak-bapak Yang juga sedang berangkat ke pasar Bapak-bapak itu mencengkram tangan si ibu tersebut Agar tidak lari Tenang bu, tenang, dimana hantunya? Tanya si bapak Si ibu menunjuk ke satu arah Si bapak langsung menuju ke tempat dimana Marni berada Dan tukang beca yang pingsan Kemudian ia berteriak minta tolong Warga yang mendengar teriakannya beramai-ramai datang membantu Ayah Zara serta Arya juga ada di sana Wajah keduanya tampak beku tanpa ekspresi Akhirnya dengan beca mereka membawa wanita itu ke rumah sakit Salah satu warga yang mengenali wanita itu ternyata dia adalah Marni Perempuan yang tidur dengan Arya hingga hamil Rupanya Marni sakit hati kepada Zara Karena Arya diusir dari rumahnya Padahal Marni meniduri Arya karena ngarep rumahnya Terkadang manusia tertipu dengan dunia Hingga rela menghalalkan segala cara Manusia segelas Marni memang menganggap nyawa orang lain hanya sebagai mainan Anehnya perut Zara yang semalam masih buncit tiba-tiba kempes Sejak hari itu Zara berangsur-angsur membaik Setelah dia benar-benar siap Dia datang ke sekolah tempat dia bekerja Dan memberikan surat pengunduran diri Beberapa tahun kemudian Zara pindah ikut kakaknya ke kota lain Di kota ini Zara bertemu jodohnya Lalu menikah Zara dikaruniai tiga orang anak Suaminya seorang pegawai sebuah perusahaan swasta Setelah melahirkan anak ketiganya Zara dengan persetujuan suami Ia mengikuti ujian pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai guru Zara diterima dan didinaskan di sebuah desa terpencil Sedangkan Marni akhirnya keluar dari rumah sakit Setelah berobat jalan untuk beberapa waktu Akhirnya ia sembuh dan menikah dengan Arya Mereka tinggal di rumah orang tua Marni Mereka tidak pernah akur Hampir tiap hari mereka berantem dan saling memaki Sumpah serapa serta kalimat-kalimat penuh kebencian Menghiasi hari-hari mereka Nama Zara juga masih mereka sebut dalam setiap pertengkaran Arya memang masih sangat mencintai Zara Itu membuat Marni selalu tersiksa dibakar api jemburu Meski Marni kini menjadi istri sah Arya Tapi dia tidak pernah memperlakukan selayaknya seorang istri Arya selalu menghambur-hamburkan gaji hanya untuk mabuk dan main perempuan Tidak jarang saat mabuk ia meniksa Marni Terima kasih telah menonton!